Halo semuanya kembali lagi dengan channel kita di channel cat guide dipostingan sebelumnya saya membahas tentang 2.5 basic comment AutoCAD dimana saya menjelaskan sudah sampai tahap komen copy sekarang saya akan melanjutkan komen-komen berikutnya komen selanjutnya yang akan saya bahas yaitu komen move atau memindahkan satu objek ke objek lain komen move tapi sebelum itu selalu ingat setiap kita akan melakukan sebuah komen atau perintah di AutoCAD ingatlah dua huruf awal dari komen tersebut maka contohnya seperti ini saya akan meminta komen move m o maka komen tersebut akan tersedia beberapa pilihan kita tinggal pilih saja seperti copy co tersedia jadi kita cukup mengingat dua huruf pertama dari komen tersebut saja saya akan mencoba mempraktekkan komen move seperti ini nah saya akan mencoba memindahkan endpoint dari line ini ini ke middle point ini di line yang horizontal sekarang kita coba kita klik comment move move kita ketik move kita enter komennya kita klik kiri objeknya kita enter kembali kita cari endpoint yang berlambang kotak dan kemudian kita cari middle point ini karena urtunya masih on saya akan offkan dengan cara mengklik tombol F8 nah seperti ini kita cari midpoint yang berbentuk segitiga kita klik kiri selesai jika ingin memindahkan endpoint sebelah sini ke endpoint sebelah sini maka kita hanya perlu merubahnya waktu kita memilih base point dan endpointnya nanti jadi yang perlu diperhatikan bagi auto bagi auto cat user auto cat pemula kita harus belajar apa itu namanya base point base point dan endpoint yang akan diletakkan seperti itu jadi saat kita melakukan komen komen move copy atau offset atau lain itu yang perlu diperhatikan adalah base point dimana letak letak itu jadi tumbuhan ke objek berikutnya seperti itu kemudian komen berikutnya yaitu mirror atau agar mudah seperti kaca saya perumahkan seperti orang yang sedang bersermin seperti ini nah saya akan melakukan percobaan pertama setelah itu akan saya jelaskan mirror nah seperti ini nah ini mirror jadi kita tidak perlu menggambar manual lagi ya teman-teman saya ulangi jadi 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 kita harus punya objeknya awalnya objek yang akan kita mirror dan kemudian apa namanya cerminnya atau mirrornya atau kacanya jika kita ingin mirror objek ini ke sini maka kita perlu mirror atau kaca ini seperti orang yang sedang yang bercermin ketika orang bercermin ada di sebelah sini maka otomatis pantulanya akan terletak di sini juga begitu juga sebaliknya ketika kita ingin mirror objek ini ke bawah kita harus punya kaca atau mirror di di sebelah sini di sebelah sini bawah sini nah saya coba mirror mirror tak klik objeknya tak enter kita select eh best point mirror ke endpointnya nah seperti ini kita coba lagi sekali lagi contoh mirror nah saya akan mirror lingkaran ini ke 4.0 ini pertama saya komen mirror terlebih dahulu kita klik objek klik enter kita klik kaca yang kita inginkan kita klik no setelah itu saya akan mirror dua objek secara langsung caranya kita komen mirror klik objek satu objek dua enter kita select kaca atau mirrornya nah itulah fungsi mirror teman-teman sampai sini saya rasa cukup jelas saya akan ke ke komen selanjutnya yaitu trim saya inginkan lagi teman-teman ketika teman-teman belajar AutoCAD makanya yang harus dan wajib dilakukan adalah melakukan atau menggunakan AutoCAD secara teratur atau secara sering karena saat teman-teman masih baru mulai AutoCAD jika tidak sering digunakan malah rawan lupa maka yang perlu diperhatikan adalah kontinuitas dari praktek teman-teman sekalian semakin sering praktek semakin cepat teman-teman bisa menggunakan AutoCAD nah di kotak ini ada sebuah garis dimana garis itu ada dua titik yang melebihi kotak ini ini satu yang ada cloudnya ini dua saya ingin memotong menghilangkan garis berlebih yang ada di luar rectangle ini caranya seperti ini kita klik trim trim kita selek objeknya batas-batas dari lain yang kita inginkan kita enter kita hilangkan objeknya seperti ini nah saya ulang lagi kita klik trim kita pilih rectangle nya atau pisaunya kita klik enter kita selek objek yang akan kita hilangkan nah seperti itu saya coba yang satu lagi kita klik trim kita klik pisaunya kita bisa menghilangkan sisi ini atau sisi ini kita bisa menghilangkan saya akan menghilangkan sisi ini dan sisi ini nah seperti ini kita juga bisa melakukan pemotongan secara massal seperti ini saya akan menghapus ini semua dalam satu perintah saya klik pisau nya saya klik enter saya blok nah secara langsung maka garis itu akan terpotong sekaligus nah seperti itu selanjutnya komen selanjutnya adalah kita klik extend 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 adalah memperpanjang suatu objek ke objek lain jadi seperti ini kita klik extend saya pilih objek dimana objek tersebut adalah suatu finish dari objek yang akan kita perpanjang saya akan memperpanjang ini ke objek ini agar bersinggungan agar bertemu jadi pertama kita klik komen extend extend kita klik garis finish nya garis finish nya kita klik enter kita klik satu dari sini klik satu klik satu kita skip jangan lupa skip setiap selesai menjalankan komen kita juga bisa sekaligus untuk eksten garis ini kita juga bisa sekaligus untuk eksten garis ini seperti ini enter garis finish nya kita blok langsung nah seperti itu komen eksten fungsinya setelah itu komen donat komen donat saya akan melakukan komen donat di sudut sudut rectangle ini caranya donat donat ini ada yang dua tipe ya teman-teman ada yang tengahnya lubang ada yang enggak bagaimana cara mengaturnya kita klik komen nya dulu donat kita ini tersedia tulisan inside diameter donat jika kita ingin tidak ada lubang di tengahnya maka kita klik 0 yang kedua outside diameternya diameter donat itu sendiri saya akan coba isi 200 kita klik enter kita arahkan ke sudut ini nah seperti ini nah jika kita ingin donat ini berlubang tengahnya kita masukkan komen donat inside diameter kita isi mau berapa diameter lubang di tengahnya misalkan 100 outside nya 200 nah tinggal klik juga nah seperti ini ini fungsi donat sampai sini mungkin bisa dimengerti kita lanjutkan saja agar materinya cepat selesai dan kita akan mencoba menggabungkan semua komen agar menjadi suatu gambar yang simple di video berikutnya ini ada komen ellipse 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 atau lonjong ya ini ellipse coba kita klik ellipse ellipse ada dua titik tumpu yang harus dipilih misalkan saya pilih satu disini satu disini nah kita bisa bikin diameternya nah seperti ini seperti ini cara bikin ellipse ini mudah ya teman-teman ellipse selanjutnya kita bikin art atau setengah lingkaran seperti ini ini saya ingin membuat garis lengkung setengah lingkaran disini disini setengah lingkaran caranya kita komen art art kita klik end point kita pilih titik tengah atau middle point dari art tersebut atau setengah lingkaran tersebut kemudian yang ketiga kita kita klik titik end point selanjutnya yang kita inginkan nah seperti ini sekali lagi saya akan memberikan contoh art end point mid point dan end point kembali nah jadi kita juga bisa menggunakan circle circle kita juga bisa menggunakan circle membuat art base pointnya di tengah sini kita langsung kesini cuman kurang akurat karena kita menginginkan titik sini titik sini dan titik sini ketika saya bikin circle maka itu tidak akan pas kalau dengan circle caranya semisal teman-teman mengulang circle kita tinggal trim aja ya setengah lingkarannya nah seperti ini nah setelah itu kita akan menunjukkan menerapkan juga command fillet siku yang biasa untuk menggambar pipa biasanya ada istilah fitting atau elbow nah fillet ini biasanya digunakan untuk piping drafter menandakan itu ada elbow ini copy dulu nah saya akan membuat elbow dari sini ke sini elbow seperti ini elbow nah caranya kita command fillet terus kita command R atau radius atau bisa klik di bawah sini radius nah kita pilih radius dari elbow tersebut saya pengen 90 derajat setelah klik 90 kita klik objek pertama kita klik objek kedua agar membentuk sebuah fillet tapi ingat garisnya harus bersinggungan nah seperti ini jadi fillet kita kita juga bisa merubah radiusnya radius 90 saya isi 30 nah seperti ini ini fungsi fillet comment selanjutnya yaitu rotate rotate nah rotate kita coba merotet objek ini dengan klik command rotate nah kita pilih objeknya kita enter tapi teman-teman jangan lupa ya standard command untuk autocap biasanya seperti ini kita masukkan commentnya kita pilih objeknya kita enter kita tetap cari base pointnya itu standard commentnya rata-rata gak semuanya tapi rata-rata bisa juga dengan cara kita selek objeknya kita masukkan commentnya jadi kita tidak perlu menyelek objek lagi terserah selera teman-teman aja ya mana yang mudah kita masukkan comment rotate kita pilih titik tumpunya dimana kita ingin menjadikan itu titik tumpuan dari comment rotate sini misal kita tinggal memasukkan sudut atau kita secara manual juga bisa itu ada sudut kita masukkan misalkan H30 nah dia akan terputar seperti itu kemudian setelah rotate comment berikutnya adalah scale scale memperbesar atau memperkecil satu objek nah scale saya ingin memperkecil objek ini dan memperbesar objek ini juga caranya gampang seperti biasa kita masukkan commentnya kita klik objeknya kita enter kita cari base point atau titik tumpu sesuka hati kita atau tujuan kita disini saya ingin memperbesar 2 kali lipat kita tinggal masukkan angka 2 kita klik enter nah dia otomatis 2 kali akan membesar sama saya ingin memperkecil juga scale pilih base pointnya saya akan memperkecil setengahnya setengah nah balik semula lagi seperti itu comment scale yang kedua yang selanjutnya comment explode nah explode seperti yang kita ketahui rectangle ini punya satu kesatuan dan dan kita bisa membuat rectangle dengan lain bisa dengan lain seperti ini bisa membuat rectangle seperti ini bisa namun ketika kita membuat rectangle dengan comment rectangle langsung maka ini akan menjadi satu kesatuan dan ini tidak bisa dipisahkan garis ini sendiri garis itu sendiri tidak bisa dipisahkan namun itu bisa di explode dan nantinya juga akan terpisah jadi comment explode gunanya adalah untuk memecah atau memisahkan objek yang saling terhubung contohnya ini dimensi ini selalu terhubung antara garis dimensi dan textnya ketika saya klik maka textnya akan ikut ke klik nah gimana caranya semisal saya akan akan memisahkan tulisan ini teks ini dengan garis dimensinya kita masukkan comment explode kita klik objek enter nah ini sudah terpisah dari garis dimensinya cuma kalau untuk dimensi biasanya tidak perlu di explode saya cuma menjelaskan agar teman-teman bisa memahaminya lebih dalam lebih gampang ini juga seperti itu coba kita klik comment explode nah kita klik objek kita enter ini sudah menjadi satu satu line yang berbentuk rectangle itu itu guna explode itu guna explode biasanya dalam kerja dalam dunia kerja ada gambar yang jadi satu kesatuan satu blok gitu dan kita tidak bisa mengeditnya jadi kita harus melakukan comment explode ini juga ada comment match prop selanjutnya match prop itu menyamakan satu objek dengan objek lain dan heightnya warnanya stylenya jadi saya ingin menyamakan garis hitam ini sama seperti garis merah jadi teman-teman tidak perlu masuk ke properties lagi klik kanan ke properties lagi merubah warna lagi tidak perlu kita cukup comment ma atau match prop terus source atau sumber sumber dari objek yang kita inginkan seperti apa kita klik saya ingin sumber ini kita klik tidak usah di klik enter langsung klik tujuannya nah seperti ini nah seperti itu saya ulang lagi MA saya ingin sumber hitam ke sumber merah hitam ke merah nah itu gunanya match prop jadi teman-teman tidak usah klik kanan lagi properties lagi tidak usah yang selanjutnya selanjutnya ada komen haj haj ada komen haj arsiran biasanya atau menandakan tanah bisa menandakan dinding bisa menandakan itu corcoran bisa menandakan itu batu bata bisa nah seperti ini saya ingin coba komen haj haj tapi ingat komen haj itu selalu tertutup jadi ketika kita melakukan komen haj tapi ruangnya terbuka maka akan mendampak ke semuanya contoh saya klik ini ini tidak tertutup nih nah maka semuanya akan ikut kena jadi harus tertutup harus benar-benar tertutup kayak ini tertutup ini tertutup rectangle ini jika ingin ini di haj maka kita perlu menambahkan line lagi disini saya akan coba haj circle ini nah sorry nah saya akan circle ini setelah komen haj kita cukup klik bidang yang ingin kita arsir kita klik nah gaya arsiran kita bisa pilih di toolbar interface ini dia otomatis muncul banyak ini ada concrete ada 36 34 kita coba pilih yang ini nah nah ini belum kelihatan arsiran seperti ini nah caranya kita klik arsiran ini nah disini ada angka height pattern skill kita perbesar aja angka 1 kita ubah misalkan angka 30 enter nah disini mulai terlihat jika masih kurang kita bisa ubah atau modifikasi disana ada warna juga disini macam-macam ya teman-teman tapi kita juga bisa ma juga jika ada sampel dari height yang kita inginkan kita ma ini sourcenya kita klik disini ya teman-teman berubah comment berikutnya ini masalah dimensi atau style-style dalam dimensi ada yang pertama namanya dim line untuk garis horizontal lurus perintahnya adalah dim linear atau DLI cukup ada dim linear disini caranya ada dua kita bisa klik endpoint ke endpoint kita tarik ke atas atau ke bawah bisa kita juga bisa dari endpoint ke midpoint bisa bisa juga dengan cara jika itu endpoint ke endpoint satu garis lurus kita cukup bisa dari comment dim linear setelah kita enter commentnya kita klik kanan mouse kita klik kanan nah dia akan langsung select object otomatis ke endpoint ke endpoint itu ada dua style tergantung teman-teman aja yang tergantung dari garis yang akan kita kita ukur jaraknya yang kedua ada dim angular dim angular adalah untuk mengukur sudut sudut nah saya ingin mengukur sudut ini berapa derajatnya maka yang akan kita lakukan adalah comment dim angular dim angular sudut ini terbentuk karena lain satu ini dan lain ini kita enter nah klik kiri lagi dim angular dari garis ini dan garis ini nah seperti itu nah untuk garis yang tidak lurus atau miring seperti ini seperti ini ini pokoknya garis miring yang gak lurus gak lurus vertikal horizontal comment kita adalah di line sama seperti tadi kita bisa end to end atau bisa juga setelah klik comment kita klik kanan mouse kita langsung arahkan ke sini kita gak bisa pakai comment DLI jika garisnya gak lurus horizontal vertical makin terbentuk akan seperti ini nah akan seperti ini garisnya seperti ya yang selanjutnya ada dim radius ada dim radius nah ini menentukan radius dari suatu lingkaran kita cukup ketikan comment dim radius kita select lingkaran maka dia akan terbentuk sendiri lingkaran kita bisa mengedit teks yang ada di sini bisa kita manipulasi ketika gambar itu misalkan saat kita menggengar pipa pipa itu sangat panjang sekali kita bisa memanipulasi memainkan skalanya atau mengedit teksnya cuman saran saya usahakan semua gambar itu asli tinggal kita memainkan scalenya aja berapa banding berapa usahakan itu asli cuman jika itu terpaksa kita juga bisa mengedit teksnya cuman tidak saya rekomendasikan nah ini ada sampel trim saya tadi kelupaan ya ini saya pengen mentrim ini sekarang trim ini ini saya ingin trim caranya seperti tadi yang saya jelaskan kita harus memilih pisau saya akan menjebak objek yang harus saya trim nah kita klik enter kita hapus trim ini agak lumayan susah dijelaskan ya teman-teman bagi saya dulu juga mengalami kesulitan juga untuk komen trim ini karena masih belum banyak latihan cuman nanti kalau udah terbiasa pasti bisa trim garis ini garis ini saya ingin memotong ini seperti itu MU properties untuk mengubah style height width dan lain sebagainya kalau properties ya umum aja ya kita bisa klik objek manapun yang kita inginkan terus kita klik kanan kita arahkan ke properties maka disini banyak menu yang disediakan untuk merubah satu objek tersebut nah seperti itulah basic comment autocad yang standar digunakan dan kemungkinan besar ketika teman-teman menguasai ini maka mudah kedepannya untuk belajar autocad nanti ke video selanjutnya saya akan memberikan satu sampel satu sampel objek dimana objek tersebut sudah gabungan semua comment ini bisa diterapkan teman-teman bisa minta soft file ini ke channel saya langsung komentar masukkan email atau juga teman-teman ini kirim ke facebook saya namanya catguide juga sekian video dari saya terima kasih semangat belajar sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati